Bertempat di gedung pertemuan kantor Wali Kota Jakarta Barat, Jalan Raya Kembangan, ratusan orang dari berbagai lapisan masyarakat mengikuti donor darah yang digelar PMI. Sebelum mendonorkan darahnya, para pendonor darah terlebih dahulu diperiksa kesehatannya oleh petugas kesehatan. 600 pendonor darah dengan target seribu kantong darah telah terpenuhi. Dengan mengedepankan protokol kesehatan, ratusan peserta pendonor darah ini sangat antusias mengikuti kegiatan ini. Jadi begini, setiap hari harus kita pastikan seribu kantong darah siap. Tapi bukan setiap hari saja, tapi paling tidak stok 4 hari ke depan kita pastikan aman. Sebab kan darah ini akan dipakai terus oleh masyarakat, makanya kita harus punya stok darah yang banyak. Selama ini, orang banyak yang datang secara sukarela ke keramat untuk donor darah. Tapi masa pandemi ini, yang datang langsung ke keramat, ke UTD PMI Prosesi Jakarta di Keramat, agak berkurang. Kenapa berkurang? Karena ada pembatasan-pembatasan karena COVID ini, pandemi COVID. Orang serderima saja, kemudian kantor-kantor juga, hanya sebagian yang masuk. Sehingga kegiatan-kegiatan untuk restruksi darah atau donor darah ke keramat agak terkurangi. Pokoknya kita harus siapkan, hari satu hari kalau seribu kantong darah. Maka kita atur, secara rutin kita lakukan kegiatan. Kegiatan donor darah ya? Iya. Ini yang pertama kali atau sudah sering? Sudah beberapa kali sih. Ini enggak khawatir dengan kondisi tumbuh di tengah pandemi COVID-19 di ikut donor darah? Enggak, karena memang di sini juga kan sudah sesuai protokol kesehatan. Jadi kita tidak khawatir lagi. Insya Allah aman. Untuk pertama kali. Motivasinya apa sih untuk mengikuti kegiatan donor darah ini? Untuk membantu orang yang kekurangan darah saja sih sebenarnya. Enggak takut di tengah pandemi ini mendonorkan darahnya gini? Enggak takut, tapi kan ada beberapa juga orang yang membutuhkan darah. Ya, sesama manusia kita harus saling menolong saja. PMI DKI Jakarta juga mendapat satu unit mobil ambulans dari swasta untuk bisa dijadikan transportasi. Petugas PMI membantu masyarakat yang membutuhkan pertolongan medis. Dari Jakarta, Tim Sultan TV memberitakan.